Intro Jemaat Tablik Gorontalo alumni Ictima se-Asia di Kabupaten Goa beberapa pekan lalu mulai di isolasi di Meshaji Kota Gorontalo. Mereka tiba dengan beberapa rombongan yang sebelumnya sudah diperiksa kesehatannya di Kabupaten Kota. Rombongan JT asal Kota Gorontalo terlebih dahulu masuk ruang karantina dengan jumlah 18 orang. Satu orang yang diduga kuat terjangkit langsung dirawat di Rumah Sakit Alwisabu. Sementara satu orang lainnya tanpa gejala dikarantina terpisah di Gedung Multazam. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Sumarwoto selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Selain dari Kota Gorontalo, dua orang berasal dari Bonebolango dan 51 orang dari Kabupaten Gorontalo. Kalau tadi malam itu di jatah semua tukar itu. Jadi semuanya tukar itu? Iya, tentu perangkat sudah semua ya. Nanti Kabupaten Kota yang akan menentukan apakah dikirim kemari atau tidak. Bagi pasien yang dinyatakan negatif rapid test di isolasi di hotel kompleks Meshaji. Meshaji memiliki fasilitas hotel dengan 120 kamar dan 240 tempat tidur. Ada juga tiga gedung inap masing-masing 14 kamar dengan 294 tempat tidur. Sedikitnya ada 56 anggota TNI dari Korem 133 Nani Warta Bone disiagakan di lokasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.